Sudah ada sesuatu yang kau lihat? Aku butuh kacamata. Itu mobil Pak Bos. Pakai kita! Aku tidak sadar itu selamat hari berharap yang sangat konyol. Hah? Sebuah TV baru? Yaaay! Biar aku luruskan ini. Kau memesan sebuah TV layar lebar supaya bisa bermain di dalam kotaknya. Cukup pintar kan? Kau kira ini tidak berhasil? Ya, cukup terencana. Hei, tunggu dulu. Ada hal lain yang ingin kutanyakan. Apa itu ya? Oh iya. Apa kalian tidak punya otak? Squidward, kita tidak memerlukan TV. Karena selama ini kita memiliki imajinasi. Kau tahu, dengan imajinasi aku bisa menjadi apa saja yang aku inginkan. Seorang bajak laut. Wah, pemain bola. Sekor bintang laut. Patrick, kau memang bintang laut. Lihat Squidward berhasil. Cobalah. Baiklah, sebentar. Aku membayangkan diriku sedang menonton TV. Boleh aku ambil TV-nya? Tentu Squidward. Asik asik. Baiklah Squidward. Tapi kalau kau berubah pikiran, kami ada di dalam kotak ini. Ayo Spongebob, kita bertualang mendaki gunung. Ayo, kita lakukan. Wow, wow, saruk tangan. Aduh. Sophie, pakaian dalam. Aduh. Baik Patrick. Patrick, Patrick kau terlalu tinggi. Semoga mereka membuat lubang udara di kotaknya. Aku bersalaman dengan Dewa Neptunus. Terus semakin tinggi. Mana remote-nya? Aku Raja Kadol. Patrick, kau jangan berteriak. Nanti suaramu menyebabkan saljul hongso. Padah. Suara kita. Bisa tidak kalian berdua diam? Hanya kanan-kanan suara. Spongebob, kaki-kakiku membeku. Kau harus memotongnya dengan sebuah gergaji. Tidak, Patrick. Aku tidak bisa melakukannya. Kenapa tidak? Karena aku sudah memotong tanganku sendiri. Tidak. Kenapa? Kenapa kalian berdua sangat berisik? Berisik apa, Squidward? Yang aku dengar hanyalah suara tawa kalian. Ya, tapi suara itu mengakibatkan salju yang longsor. Itu bagus. Sekarang yang aku butuhkan hanyalah kotak. Akanku perlihatkan pada kalian.